selamat menikmati alat lukis yang belum aku balikin ke raknya aku juga mau cuci lap microfiber aku yang udah kotor ini tuh kira-kira kayak udah seminggu dua minggu gak aku cuci, ada noda-noda mebandel kayak bekas cat, bekas debu itu harus disikat tau gak sih ini aku siang-siang di belakang rumah cuma nyuci aja itu udah kepanasan banget cerah guys tapi emang sekarang lagi panas banget cuacanya tadi aku juga cuci tempat cat aku aku pake pan holder kayak gini dia ada sekat-sekatnya gitu jadi lebih enak gak sering-sering ganti air terus aku juga ngeringin beberapa kuasku buat anak DKV kayak aku pasti pernah ngerasain cat masih banyak di palet mau dicuci juga sayang berhubung aku belum punya palet yang ada tutupnya aku akalin pake sling wrap supaya catnya gak kering akhirnya ke part yang paling aku suka yaitu beres-beres lacing aku masukin alat-alat lukis aku tadi ke dalam laci sesuai dengan tempatnya reminder buat temen-temen kalau kalian pengen kamar kalian rapi pastiin setiap barang itu punya tempat masing-masing misalnya aku ada laci khusus stationery ada laci khusus kabel dan laci khusus yang lain gak harus laci kok yang penting kalian punya organizer atau kotak-kotak untuk nyimpen barang kalian supaya gak tercampur jadi satu selanjutnya yang bakal aku rapiin adalah tugas-tugas aku dari awal masuk kuliah itu belum pernah aku beresin jadi kemarin aku beli semacam clear holder gitu untuk ukuran A3 dan aku masukin semua tugasku ke dalam situ biar lebih rapi gak kerasa ternyata semester satu udah jalan setengah dan tugas aku udah lumayan banyak seneng banget sih meskipun banyak sedihnya juga setelah bersihin dalam-dalamnya laci aku rapiin hiasan yang ada di atas laci aku aku juga mau refill tisu di ruang kerja aku by the way kotak tisunya catik banget ya kayak ada kayunya gitu jadi estetik baru-baru ini aku ngide buat taruh selimut tebel di atas sofa aku karena sofa aku ini dia cepet kotor begitu kena kaki nodanya sulit hilang harus disikat banget apalagi kalau adeku main ke ruangan ini kakinya belum tentu bersih dan bisa ngotorin sofa lanjut sofa udah beres rak udah beres sekarang waktunya beresin meja tentunya my favorite part ya dari bersih-bersih ini aku suka banget sama meja kerja aku yang baru dia super luas, spacious dan kita bisa taruh banyak barang di atasnya aku masukin lagi barang-barang ke tempatnya terus gak lupa aku pasti semprot pakai air dan aku lap mejanya sampai bersih lanjut sekarang kita ke part yang paling aku gak suka dari bersih-bersih ruang kerja ini adalah lantai iya kemarin itu aku pasang vinil dan menurut aku vinilnya itu lumayan murahan jadi dia ninggalin banyak lem kalau lantai vinil ini kegesek sama kaki yang cukup keras gitu ya lemnya tuh bakal keluar lagi sedangkan bersihnya harus pakai minyak kayu putih dan digosok-gosok jujur agak effort sih ditanya menyesal apa enggak pasang vinil ini jujur aku agak menyesal tapi lain waktu aku bakal ganti vinil yang lebih bagus oke sekarang kita lanjut ke artis utama di video ini adalah sofa kotor yang gak dicuci selama 2 tahun bahkan 3 tahun ini sofa sejak pindah rumah kesini dia belum pernah dibersihin dan sekarang aku bakal bersihin bareng abar seperti biasa untuk bersihinnya aku gak pakai sikat tapi aku pakai alat kayak gini dia dipasang di bor waktu itu papaku belinya di tokopedia dan menurut aku ini sangat memudahkan aku supaya gak capek-capek ngegosok si sofanya tau gak sih saking kotornya sofa ini sampai gak ada yang mau duduk di atas sofa ini dari dulu tuh udah kepikiran buat pakai jasa cuci sofa tapi per cucinya itu bisa 200-400 ribu bisa aja sih cuci sofa sendiri kita sikat terus dijemur cuman gak efektif belum tentu sofanya bisa kering sempurna dan nanti ujung-ujungnya malah jadi bau kalau gak bisa kering akhirnya papaku kepikiran buat beli vacuum cleaner merek Karcher ini bacanya gimana sih yang bisa mode wet and dry iya jadi kita bisa cuci sofa sendiri di rumah dia punya tanki air kayak gini yang memungkinkan kita untuk nyedot air jadi dia gak cuman nyedot debu aja papaku beli vacuum cleaner ini di tokopedia pasti dong kan tokopedia gue donyek elektronik jujur vacuum cleaner ini bener-bener memudahkan aku untuk ngangkat si busa atau air yang aku pakai untuk bersihin sofa dan jadinya cepet kering kita gak perlu ngejemur di luar dalam beberapa jam bahkan menit dia tuh langsung kering sendiri sedikit review aku tentang sikat ini kalau buat noda membandel memang agak susah jadinya tetep harus pakai sikat manual pakai tangan tapi kalau kayak cuman berdebu aja pakai sikat ini udah lebih dari cukup dan kita gak capek-capek banget akhirnya selesai juga bersihin sofa setelah satu jam setengah ini before and afternya lumayan banget kan udah bisa didudukin lagi dan debu-debu yang keliatan di atas sofa itu udah keangkat seder gak sih semakin kita suka sama elektronik rumah tangga berarti umur kita udah semakin bertambah alias aku kebantu banget sama alat-alat yang bisa bersihin ini yang bikin aku kaget waktu buka tanki ya ini sekotor itu dan airnya hampir kayak hitam pekat gitu coklat pekat pokoknya aku terbantu banget sama vacuum cleaner ini yuhuu masalah sofa udah selesai sekarang waktunya bersihin ruang tengah jadi ruang tengah lantai dua ini kemarin kan habis direnovasi terus banyak barang dan kardus-kardus yang aku tumpuk di atas meja seperti biasa step aku kalau bersih-bersih adalah kita ambilin dulu barang-barang yang ada di meja kita buangin sampahnya baru kita lap satu-satu kalau udah barang-barang bisa dikembalikan ke tempat semula gak cuman meja aja fokus utama aku dalam membersihkan ruang tengah ini adalah lantai kemarin waktu renovasi debunya itu kemana-mana dan sampai sekotor ini jadi harus dipel terus aku juga beresin stasioneri aku yang gak muat masuk ke laci nah ini aku taruh di kerenjang terpisah akhirnya yang terakhir adalah nyapu dan ngepel tapi waktu ngepel gak aku videoin karena udah mau pingsan capek banget akhirnya selesai juga bersih-bersih kali ini makasih buat semua yang udah nonton sampai jumpa di video selanjutnya bye